Saya Ibu Elisa Iya Ibu Elisa Aduh, sehat Ibu Puji Tuhan Apa kabar Kak Ari? Puji Tuhan sehat Iya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan Kebaikan Tuhan ya Kak Iya silahkan Ibu Tapi udah satu tahun Iya Gak apa-apa kan Oh gak apa-apa, gak apa-apa Iya Bisa jadi berkat buat kita Iya Iya udah satu tahun Putri saya itu sakit Kena BB ya Kak ya Iya Jadi tanya Udah gitu masuk ke RS Imanoel Disitu apa Dirawat lah gitu ya Ini Ibu Elisa yang dikopo ke tapang? Betul Oke Soalnya ada beberapa Ibu Elisa Oke Iya Udah gitu dirawat Udah gitu Tempoh hari kan saya BPJS-nya gak ini Gak akis kan Karena ada tunggakan Karena saya gak ngerti Mhmm Udah gak pakai udah aja Saya gak bayar Mhmm Udah an aja Tapi disitu saya Udah aja masuk yang biasa Yang kita bayar gitu ya Iya Itu dirawat Udah tujuh hari Ceritanya tuh Waduh Tagihannya setiap hari Membengkak gitu Mhmm Tapi saya gak khawatir Iya Karena segala sesuatu Tuhan yang memberikan yang terbaik Betul, betul Gitu Tapi puji Tuhan Tapi itu saya seperti ada feeling ya kak ya Mhmm Beberapa hari saya tuh gak tidur disitu Oh Gitu ya Karena kan putrinya yang bungsu itu Agak manja ya Mhmm Mhmm Sama papahnya Iya Sakit juga Iya Sampai di sofa itu Istirahat berdua Sampai tertid-terit juga gitu kak ya Iya Iya Sampai ketika itu Hari Sampai ketujuh hari Kedelapan hari Kata saya Saya aku mau istirahat Iya Karena rasanya lelah Takut pusing kepala Gitu Mhmm Tapi untungnya saya punya dana Gitu ya Iya Disimpan di kantong celana Mhmm Jadi ya biarin lah Aku gak usah ganti celana panjang Iya 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 Betul Cuman pas disitu Ah mau cas HP Kata saya kan ada beja kecil kan ya Mhmm Gitu Saya cas HPnya Terus anak saya Dek HP kamu taruh di bawah bantal Mhmm Lalu disitu jam setengah sebelah Saya tiduran Iya Perasaan emang saya lagi tidur Mhmm Tapi rasanya ada yang masuk gitu Gitu Gak tau nyatanya bener ada yang masuk Gitu Dia ke arah meja itu Mhmm Buka-buka lasik Iya Dalam hati saya Aduh Puji Tuhan gitu ya Mhmm Karena dana ada di kantong saya Mhmm Kalau gak di ambil Iya Iya Gitu Dia ngedeket kesitu Langsung saya tanpa sadar bicara Mhmm Mas Tolong cabutin cajar saya Mhmm Gitu Gitu Mas saya itu tidur Gitu kan Dia terbingung Sifatannya Mhmm Udah gitu Dia keluar Saya terbingung juga Langsung aja Bangun gitu Mhmm Puji Tuhan Iya Iya Sampang setengah Sabtu Dia masih Mhmm Terus itu Keruangan itu Mhmm Karena kan banyak yang betuk Gitu kan Iya Saudara-saudara Jadi dia ngincar Kayaknya kan Tapi itu kan Sebelumnya saya berdoa dulu Iya Iya Betul 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 Saya juga baca Mas Nur sembilan Sabtu Iya Kalaupun saya gak bawa kitab Gitu kan ya Yang satu ingat-ingatnya kita aja Iya Iya Tapi gak ada yang mustahil kan Amin Amin Dalam perlindungan Tuhan Betul Tuhan selalu melindungi Apa yang anaknya Kakak kan Iya Gitu ya Tapi puji Tuhan Disitulah kebaikan Tuhan Iya Luar biasa Betul Sampai saya kembali Puji Tuhan Dana juga gak kekurangan Tuhan cukupkan ya Bu Helisa ya Betul Wah luar biasa Ya kata saya Ya ampun Tuhan Tapi udahlah Yang penting anak saya sembuh Iya Dan kita kembali Gitu Iya Itu kebaikan Tuhan Sungguh luar biasa Kak Iya Ya Kak Itu juga Kata Pak Yudi Iya Terima kasih Sama-sama Sama-sama Ibu Helisa Salam buat Pak Yudi Iya 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 Ibu Helisa Tuhan berkati Terima kasih buat kesaksiannya Iya Makasih Kak Sama-sama Ibu Helisa